Melimpahnya tangkapan ikan di kendal berdampak pada penurunan harga ikan laut di tingkat nelayan. Seperti di TPI Bandeng dan Kendal ini, karena musim ikan teri, cumi dan bandeng, harga mengalami penurunan di kisaran 5-10 ribu rupiah. Melimpahnya tangkapan ikan nelayan mengakibatkan harga semua jenis ikan laut menurun. Kondisi ini juga diakibatkan dari jaringan nelayan yang melaut di saat bulan puasa, sehingga pasca lebaran hasil ditangkapan ikan melimpah. Untuk saat ini sendiri diketahui sedang musim ikan teri kasar, cumi dan bandeng. Menurut salah satu pengepul, Sugi, saat ini harga ikan teri kasar turun tadinya Rp12 ribu, turun menjadi Rp7 ribu per kilogramnya. Sedangkau cumi tadinya Rp45 ribu, turun menjadi Rp35 ribu. Ia menjelaskan para nelayan dalam suatu hari bisa mendapatkan sekitar 1-2 ton teri. Kondisi ini akan berbalik saat tidak musim jenis ikan tersebut. Sekarang musimnya apa Pak? Teri atau? Ikan teri sama cumi. Kalau teri sendiri berapa Pak per kilonya? Teri kasar per kilo dari nelayan Rp7 ribu. Kalau cuminya? Kalau cumi Rp35 ribu. Kalau biasanya berapa harganya Pak? Kalau biasa itu sampai Rp12 ribu Pak. Harganya turun itu karena memang hasil tangkapannya banyak? Hasil tangkapannya banyak. Kemarin kan pengaruh bulan puasa. Pasar agak sepi. Sementara pedagang ikan di TPI Bandengan, musyarah mengaku saat ini hampir semua jenis ikan mengalami penurunan harga antara Rp5 sampai Rp10 ribu. Harga turun memang karena banyak ikannya atau Rp10 ribu. Menurutnya harga akan kembali naik di saat tangkapan ikan mulai menurun. Muhammad Aryaw, Semarang TV.